bawaannya seperti biasa ya jadi sekarang mau di bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman sekarang saya mau camping lagi itu bawaannya seperti biasa ya jadi sekarang mau ini kita catampekuan krapah ayuh selamat menikmati selamat menikmati takut malam lapar ya takut malam lapar ada susu air ada goreng kulen mantep jadi sekarang bawaannya sedikit tidak begitu banyak tidak kayak kemarin nah ini tadi saya ngambil kalau dikitama ini bunga apa ya kamboja apa-apalah silahkan yang tahu komen tuh ini pohonnya kalau gak salah kalau dikitama dikuburan adanya itu ya tuh tuh pohonnya seperti ini oh teman-teman tapi gak ada burung biasanya banyak burung kalau di bawah pohon-pohon itu tuh diranting-rantingnya tapi gak ada burung sama sekali nih di sekitarannya ya enak banget tuh tamannya nah ini karena di hari sekolah sih jadi gak ada yang olahraga biasanya kalau hari libur ini macet sama orang-orang yang olahraga ini ada kebun kurma nah kesebelah sananya itu pohon kelapa ya kebun kelapa kesebelah sananya itu udah nempel ke laut oh indah banget di sekitar malam hari oke teman-teman karena cuaca udah mulai malam ini udah jam 1 malam ya jadi saya mau bikin teh mau bikin teh manis dulu ya sebelum apa namanya makan indomie seperti biasa bikin teh mantep lah pokoknya ini tuh di belakang eh di belakang di depan banyak orang yang lewat ngeliatin yang olahraga mungkin anak ngapain itu kamera orang-orang harap olahraga si raja minyak gak ada kabarnya saya sms gak ada jawaban berarti dia tidur mantep tuh jasa masahi nih haliknya bismillah mantep ini di jida ini nyampe sekarang masih agak dingin cuaca itu gak begitu panas lah masih enak kayak semacam di indonesia wah banyak itu ada bunga ini bunga kamboja ini kalau di indonesia di kuburan ya ngeri tuh disini tuh belakang saya pohonnya semua banyak bismillah coba goreng gulennya ya tadi saya ini beli di teman saya biasa yang suka masuk-masukin ke warung teman-teman hmm cuma udah dingin karena tadi sih oke mantep boba gini buat tidur hmm bagus bunga nam alhamdulillah mantep top markotop jadi ini camping di bawah pohon siap teman-teman karena mulai dingin dan juga udah masuk subuh ya jadi saya mau makan merebut dulu aduh matanya udah merayap merayap baru saya udah tidur sebentar ini makan mie gelas seperti biasa yang praktis aja tuh sekarang sekarang gak bawa telur gak bawa nasi jadi cukup mie rebus mie gelas aja lah direbus ini saya itu pengen bawa kompor kalau pitnik kesini tunggu oleh apa nggak ya jadi bisa bikin oseng-oseng apa gitu kalau tutup sambil nunggu saya mau bikin ini lagi nih bikin teh sedikit aja di bekas yang tadi tuh cuacanya lumayan udah masuk ke sum-sum nih udah agak dingin mantap cuacanya mantul benar di kota jidah sekarang lama musim dinginnya cuman gak hujan gak banjir tahun ini nih kota Gida perempuan abg-abg lagipada olahraga soalnya disini perempuan sampai pagi sih udah biasa jadi paling enak itu bikin konten seperti ini konten camping malam-malam ya karena di Arab Saudi gak seperti di Indonesia banyak hutan kalau di Indo itu kalau disini kan gak ada hutan jarang lah gudungnya kan botak disini gak ada pepohonan yang tinggi-tinggi jadi ya seperti ini pitniknya itu di tempat pantai wisata-wisatanya itu seperti ini belum dingin eh belum dingin belum mekar nah sekarang kita taruhin bumbu tuh ini tiap camping bawa mie terus saya itu pengennya sekali-kali di daerah sini itu bikin seng-seng apa cuma ini kompurnya ini yang ragu takut gak boleh sama pekerja karena ini rapih sih tempatnya Bismillah nanti maka kalau camping lagi bawa berusaha wah alb jangan mie terus bahaya bengkak perut bismillah raih teman teman mungkin kata yang lewat itu anak makan mie di video panas jadi di belakang saya di parkiran enak banget kakak selamat menikmati ini goreng ketannya masih banyak karena dingin sih tadi saya belinya sore sih siang selamat menikmati enak malah angkat airnya hangat Alhamdulillah habis nah ke teman-teman jadi video ini sampai disini aja saya nunggu adan subuh ya habislah subuh langsung pulang ke rumah jadi kalau bikin konten camping itu emang paling santai paling happy enak yang enggak banyak enggak banyak jalan-jalan enggak mana-mana cuma disini ada lokasi gitu enak banget ya santai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati